Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi bersama orasi Semua bisa bicara di sini Pemirsa, mungkin kita sering mendengar Pahlawan tanpa tanda jasa Itu adalah ungkapan yang khusus diperuntukkan kepada para guru Yang mereka mendampingi kita-kita Mulai dari sekolah tingkat kanak-kanak atau taman kanak-kanak Sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat pertama, sekolah menengah atas Bahkan sampai ke perguruan tinggi Para guru terus mendampingi Dan tidak pernah beliau itu menuntut balas jasa dari proses Dalam memberikan pendidikan, pengayuman, pembinaan kepada kita semua Nah, tentunya ini menjadi sebuah keniscayaan Harus memberikan penghargaan yang tanpa mereka minta kepada para guru Dan hari ini kita akan mengupas satu jam ke depan Terkait dengan guru dan peringatan hari guru di Provinsi Jambi Telah hadir di tengah-tengah kita Tokoh Provinsi Jambi Yang hari ini beliau diamanakan sebagai pejabat gubernur Provinsi Jambi Kemudian secara definitif sebagai sekda Provinsi Jambi Dan yang tidak kalah pentingnya Sebagai output dari sebuah lembaga pendidikan Beliau adalah alumni Universitas Jambi Yang hari ini juga sebagai ketua ikatan alumni unja Kita sabar saja langsung Beliau adalah Pak Dr. Haji Sudirman SHMH Alhamdulillah sehat Padat sekali Pak ya Ini baru pulang nih dari Merangin Dapat cerita tadi dari Merangin Itu dalam agenda apa ini ke Merangin itu? Ya, kami kebetulan dapat mandat ya Untuk memonitoring kesiapan Pilkada 2024 Sudah ada lima kabupaten Alhamdulillah yang kami kunjungi Dan insya Allah akan berakhir di 14 November 2020 Oh, maraton ya? Ya, keliling kita 11 kebupaten kota 11 kebupaten kota Ini ingin memastikan saja kesiapan Dari KPU, Bawu Maslu, Aparat Keamanan termasuk TNI, Polri Juga pihak kejaksaan dalam rangka persiapan untuk Pilkada 2024 Kena ini memang momentum sejarah bagi negara Republik Indonesia Pilkada serentak ya? Betul, ini harus kita kawal betul Jadi kami diberi tanggung jawab untuk itu Salah satunya untuk menjamin memastikan bahwa Pilkada serentak 2024 Berjalan aman, nyaman, dan kondusif Amin, semoga itu bisa terwujud Karena memang harus Pak Dan itu menjadi perhatian keserta semua Sambil menjalankan tugas itu tentunya tugas-tugas definitif tidak akan tertinggal Ya, salah-salah kami tetap melaksanakan tugas-tugas rutin seperti biasa Nah ini Pak Dirman, sebagai orang nomor satu nih Di pemerintahan Provinsi Jambi Guru kan sekarang menjadi prioritas bagi pemerintah Karena memang dalam anggaran pendidikan sudah dialokasikan 20% Dan guru menjadi bagian dari itu Kalau Pak Dirman sendiri memandang guru ini seperti apa? Baik, kita sadari betul bahwa guru itu bagian penting Dari upaya kita untuk mencerdaskan anak didik Oleh karena itu sudah sepatutnya, sudah sepantasnya Kita memberikan ruang yang besar, peran yang besar bagi guru Untuk mampu menciptakan, membantu anak didik Menjadikan anak didik itu jadi apa saja Jadi bukan hanya jadi dokter Jadi apa saja Dia harus mampu, seorang guru itu harus mampu membantu anak didiknya Mempersiapkan anak didiknya untuk menjadi apapun Tidak didorong untuk jadi dokter Tidak didorong untuk apa, pokoknya apapun Nah di ruang-ruang itu Kita harus memahami betul Seorang guru harus memahami betul karakter siswanya Harus memahami betul apa yang menjadi keinginan siswa Di wilayah-wilayah itu guru harus terus ditingkatkan kompetisinya Kita berharap begini ya Kita insya Allah akan adakan agenda besar Untuk guru di tahun 2024 ini Dalam rangka menyambut ulang tahun hari guru Di akhir November ini Kita akan memunculkan, melaunching kegiatan berupa Jambi Inspiring Teacher Jadi inspirasi untuk guru di Jambi tahun 2024 Temanya ini saja Dinda Desi Temanya saya guru hebat, milenial, dan berprestasi Saya guru hebat, milenial, dan berprestasi Kita akan wujudkan itu Dalam Jambi Inspiring Teacher 2024 di Provinsi Jambi Ada agenda besar yang akan kita lakukan Pertemuan bagi seluruh kepala sekolah Yang teramat khusus SMA, SMK Karena menjadi wilayah binaan provinsi Itu akan kita hadirkan dalam suatu pertemuan besar Kita akan berikan guru sesuatu yang lain daripada yang lain Ada beberapa sebetulnya Yang mesti kita siapkan bagi guru di masa sekarang Pertama, kemampuan seorang guru harus menguasai teknologi Eranya digital Sekarang eranya digital Jadi jangan sampai guru tertinggal kemampuan teknologinya dengan siswa Jadi guru pun harus mampu menguasai teknologi Apalagi sekarang di era digital Dan di era digital ini Guru juga harus mampu mendorong siswanya Memberikan inovasi kepada siswanya Untuk ini menjadi sesuatu yang bermanfaat Jangan hanya untuk main-mainan saja Hanya untuk game Hanya untuk nonton Youtube Tapi bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat Jadi kemampuan teknologi harus terus dibangun oleh seorang guru Yang kedua Guru juga kita harapkan ke depan memiliki kemampuan manajerial Ya harus mempersiapkan anak didiknya menjadi seorang pemimpin Bagaimana dia harus memberikan clue-clue kepada siswa Untuk menjadi seorang pemimpin Nah, guru harus memberikan contoh itu Kemudian yang ketiga Ini juga menjadi penting barangkali perlu kita siapkan Kemampuan untuk kreatif di dalam mengajar Kalau Dinda Desi perhatikannya Rata-rata guru kita itu Proses pembelajarannya kan masih manual Ibaratnya guru itu seorang yang berilmu tinggi Dia tuangkan kemampuan ilmunya ke gelas Gelas dianggap sebagai siswa Begitu sudah ujian, dikeluarkan lagi Apa yang terjadi kemudian? Anak-anak tidak paham lagi dengan apa yang sudah diberikan Jadi perlu kreatifitas Kreatifitas mengajar penting untuk seorang guru Mulai dibangun kembali Dengan era kekinian ya Harus-harus sudah mulai Sekarang kita mengenal sebetulnya Apa yang disebut dengan pembelajaran orang dewasa Itu juga penting terus dikembangkan Kreatifitas orang guru Dan kita juga perlu Sebetulnya Sebetulnya Mengkedepankan juga Poin penting yang sekarang dihadapi Oleh seorang guru yang seringkali menjadi dilema Contoh misalnya begini Guru seakan-akan tidak memiliki kekuasaan penuh Dalam mendidik Siswa-siswanya Ketika ada anak-anak didiknya Yang bermasalah Dikenakan sanksi Kemudian dilaporkan gurunya Oleh orang duanya Dan itu fenomena yang banyak berkembang Itu dilematis Jadi kita harus kuatkan guru juga Dalam kegiatan Jambi Inspiring Teacher ini Kita harus berikan pemaham mereka juga Jangan sampai ada ketakutan Memang yang terjadi kan Muncul guru itu dikriminalisasi Padahal dalam kapasitas untuk Mendidik anak didiknya Dulu barangkali jaman-jaman kita Yang namanya Penggaris Penghapus Lempar ke kita itu sudah Sudah biasa Tapi kan beneran produknya menjadi Sangat luar biasa Saya masih ketemu itu Ya kan begitu ya Kalau sekarang Dicarahi Dicubit itu langsung lapor orang tuanya Ini yang perlu disinkronkan lagi Ini juga bagian dilema yang dihadapi oleh Seorang guru Kita harus kuatkan di posisi ini Guru Dan yang berikutnya barangkali banyak hal seperti contohnya Guru harus bisa menjadi teman Guru harus bisa menjadi mitra bagi siswa gitu ya Dan guru juga harus mampu menggali Mengeksplorasi kemampuan siswanya Jadi bisa sebagai pengajar Bisa sebagai pembimbing Tapi bisa sebagai teman Ini memang sangat ideal Tapi bukan hal yang tidak mungkin Bukan hal yang tidak mungkin Oleh karena itu harus kita terus dorong Kemampuan guru Yang kita miliki ini Agar mereka bisa menjadi andalan Kalau dari sisi pendapatan Rasanya guru sudah tidak kekurang lagi Kalau dulu disebut dengan Umar Bakri Guru Ibarat Umar Bakri naik sepeda Seolah-olah hanya mengharapkan gaji Kalau sekarang sudah cukup Ada gaji Kemudian ada Sertifikasi Di Pemda juga kita berikan Tunjangan tambahan penghasilan Jadi sudah cukup insya Allah Untuk itu cuma memang kita harus barengi Dengan kemampuan peningkatan kompetensi gurunya Karena tetap guru menjadi sumber daya manusia Yang paling penting dalam mempersiapkan anak didik Untuk memasuki paling tidak yang kita harapkan itu 2025 Indonesia menjadi negara nomor empat terbesar di dunia Insya Allah di tahun 2045 Kesiapan Guru juga penting Untuk direalisasikannya Dan sudah masanya Mungkin kalau generasi-generasi kita ya Generasi-generasi kita sehat Mungkin akan berakhir Tapi di 2045 Kita punya sumber daya Manusia 68,7% usia produktif Yang sekarang Oh iya Usia 15 sampai dengan 58 tahun Ini menjadi kekuatan luar biasa Untuk memwujudkan Indonesia Mas 2045 Ya semoga Melalui tangan-tangan guru Yang akan kita siapkan melalui kegiatan Jambi Inspiring Teacher 2024 Bisa diwujudkan Dan saya berharap Para guru Para sekolah Untuk bisa ikut berpartisimasi Karena tidak lain upaya kita adalah Untuk menciptakan guru-guru yang hebat Guru-guru milenial Yang berprestasi Seperti itu Ini menarik Pak Sedirman Karena Selama ini Peringatan hari guru itu Dilakukan upacara Di lapangan terbuka Pakai baju PGRI Terus ada pembina upacara Kasih amanat Bubar Nah ini malah sudah ada Sebuah terobosan Dengan nama Jambi Jambi Inspiring Teacher 2024 Insya Allah Itu tadi yang Mau dicapai Terus Kira-kira persiapan yang Sudah dilakukan Untuk capaian itu Apa saja kira-kira Kemudian siapa saja Yang akan dilibatkan Baik kita Menggunakan Tenaga profesional Untuk melaksanakan Kegiatin itu Kita juga Membangun hubungan Dengan TV One Oke Karena akan kita Akan kita expose juga Expose juga di TV One Insya Allah Insya Allah kita akan Wujudkan itu Kemudian Kita juga terus Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Baik itu Provinsi maupun Kabupaten kota Termasuk Para Kepala Sekolah Dan Dewan-dewan guru Ini dalam rangka Ayo kita bersama-sama Sudah masanya Guru kita disiapkan Jadi nanti Pertemuan besarnya Mungkin Sekali Lalu ada pertemuan Berikutnya melalui Zoom Dan mereka yang terlibat Dalam kegiatan itu Akan memperoleh sertifikat Yang sertifikatnya Itu sudah berstandar Berstandar yang diakui Oleh kementerian Dan itu ada poinnya Bisa untuk angka kredit Ada manfaat Jadi Kita harap memang Pekerjaan yang tentunya Bisa Memperoleh Manfaat ganda Kemampuannya Di Anu Di bekali Kemudian juga Memberikan manfaat Bagi ide Untuk Untuk angka kreditnya Sebelum dilanjutkan Pak Nanti kita akan Buka Siapa saja Pihak yang terlibat Selain dari pihak Yang profesional Tadi Karena kita ada yang Mau lewat berikut ini Pemisah Jangan kemana-mana Tetap bersama Orasi Semua bisa bicara Di sini Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pak Sudirman Tadi sempat terputus Penjelasan tadi Luar biasa Dan sepertinya Memang Gulnya ini Sepertinya Mau mengangkat betul Derajat Marwah guru Di Jambi ini Tadi ada penjelasan Juga melibatkan Pihak profesional Kemudian media nasional Seperti Tentunya ini juga Akan seimbang Dengan siapa saja Yang akan diribatkan Selain dari pihak Pihak itu Siapa lagi Pak Sudirman Yang akan dilibatkan Dalam Mewujudkan Jambi Inspiring Teacher Baik Dinda Daishi Jadi Ketika ini Momennya besar Untuk Memujudkan Para guru Yang memiliki Inspirasi besar Tentu kita Tidak bisa Tanpa Pelibatan Semua pihak Jadi Salah satu Nanti akan Dilibatkan Itu adalah Dari Kementerian Pendidikan Dasar Dan juga Menengah Itu kita akan Malah kita akan Berharap Nanti beliau juga Bisa menjadi Narasumbernya Nanti Yang dalam Pertemuan besar Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemudian kita Berharap juga Dari perguruan tinggi Di Unja Di Universitas Jambi Di Jambi Ini kan ada Universitas yang besar Salah kita akan Melibatkan Nano Jajaran Perguruan tinggi Teramat Khusus Universitas Jambi Tapi tidak Tertutup Unan dari Perguruan tinggi Yang lain Kemudian tentu Pemerintah daerah Dari provinsi Maupun Kaupaten Dan jangan lupa Kita juga akan Menghadirkan Tokoh Tokoh Nasional Yang menginspirasi Di dunia pendidikan Tidak tertutup Kemungkinan kami Hadirkan Kaseto Ya Oh Ya Benar Kaseto Memang Tokoh inspirasi Tokoh pendidikan Seorang guru teladan Bagi Bagi kita Karena kita ingin Memberikan Nano Memberikan Sesuatu yang berarti Bagi para guru-guru kita Ya Jadi Kalau Tidak D Dilibatkan mereka Dalam kegiatan-kegiatan Yang inovatif Saya yakin Saya khawatir Guru-guru akan Menganggap dirinya hebat Yang selama ini Yang dia peroleh Tapi dengan wawasan Yang kita buka Mudah-mudahan mereka bisa Peroleh Nilai tambah Ya Motivasi lagi Ya Guru yang menginspirasi Itu memang Tidak mudah Guru yang menginspirasi Itu tidak mudah Guru yang memampu Memberikan motivasi Juga tidak mudah Tapi secara umum Sebetulnya Yang mesti Yang mesti Dicetak Paling tidak nih Dinda Desi Oleh seorang guru itu Pertama Dia harus memiliki Kompetensi Managerial Seorang guru Yang mesti disiapkan Dia hanya sendiri Harus memiliki Kompetensi managerial Yang kedua Dia juga memiliki Kompetensi intelektual Oke Harus berkorelasi Dengan kondisi Era kekinian Dengan memahami Teknologi Digitalisasi Informasi kepada siswa Yang ketiga Ini yang tidak kalah Pentingnya juga Guru harus memberikan Contoh Teladan Makanya beliau itu Harus mampu Menjadi seorang yang Memiliki kualitas moral Tiga paket ini Sesungguhnya Yang harus kita siapkan Bagi seorang guru Nanti bisa memberikan Transfer ilmu Termasuk juga Bisa melakukan pendampingan Dan bimbingan Kepada anak didiknya Jadi Berikan contoh yang terbaik Juga Gurunya harus memberikan Contoh yang terbaik Untuk anak-anak didik kita Yang Semboyan kita kan Era sekarang Guru harus mampu Membantu siswanya Menjadikan Dia itu apa saja Tidak Kalau dulu kan Kita disuruh Kuliah di fakultas Suku Ya ikut Manut Sekarang harus Sekarang sudah era Digitalisasi Sudah banyak orang tua Yang kewalahan Sekarang Mengendalikan anaknya Jadi PNS Banyak Ya kondisi-kondisi Orang tua yang Yang tempo dulu Tentunya akan berbeda Dengan kondisi sekarang Mereka tidak mau Diatur-atur Tapi kemudian Tidak diatur Tapi menghasilkan uang Dan dia bisa mandiri Ini kondisi yang harus Mampu juga dibaca Oleh seorang guru Kami harapkan Dengan acara besar nanti Nanti kerjasama Dengan unja Tentunya tidak lepas juga Kerjasama dengan Ika Ikatan Alumni unja Yang kebetulan Saya anu Saya pimpin Terpilih Nanti kita paketnya Dengan Alumni unja Festival Untuk kita gabungkan Tadi Jambi Inspiring Teacher Dan juga Ikatan Alumni unja Festival Mudah-mudahan Itu bisa menjadi Pakat besar Yang harus kita dorong Di unja juga Banyak sudah Orang-orang besar Orang-orang yang berhasil Baik di Eksekutif Legislatif Judikatif Sudah ada Di dunia usaha Sudah banyak Kemudian Yang Apa Di media Sudah banyak Jadi tidak perlu Ranggu Apalagi Sekarang yang terbaru Unja juga kan Sudah Memperoleh akreditasi Unggul Sangat luar biasa Jadi kita harus berbangga Jadi kami Sebagai alumni Tentunya akan Mengabdikan diri Untuk almamater Dengan rasa bangga Tentunya Dengan rasa tanggung jawab Untuk Mewujudkan para Mahasiswa-mahasiswa Yang Besoknya akan menjadi alumni Kita siapkan mereka Untuk juga mampu Memahami Kondisi Dunia sekarang Dunia digital Yang Yang mereka harus Sudah siapkan juga Seperti itu sih Kira-kira Luar biasa Artinya Tidaknya Berhenti pada Peringatan Hari Guru saja Tapi Bergandengan dengan Kegiatan Ikatan alumni Unjau Seperti itu Mudah-mudahan Doakan Mudah-mudahan Bisa Terlaksana Yang tidak kalah Pentingnya Jumlah Guru Di Provinsi Jambi Saya pikir Luar biasa Banyak juga Memulai dari Tingkat pelosok Sampai ke kota Untuk membangun Komunikasi Itu nanti Dalam acara Yang begitu besar Itu bagaimana Kira-kira Guru kan Ada punya Wadah Ada bisa Nanti kita akan Menggunakan PGRI Dan juga Himpunan Kepala Sekolah Yang nanti Bisa berkomunikasi Langsung Sehingga Dengan dunia digital Tidak sulit lagi Untuk koordinasi Kita sudah Menyebarkan Formulir Untuk Mohon para Guru Termasuk Kepala Sekolah Untuk bersedia Mengikuti Agenda besar ini Konfirmasi Kesediaan Kita harapkan Bersedia Karena ini Manfaatnya besar Memang ada Biaya tetapi Tidak-tidak besar Dan itu Bisa juga Dialokasikan Dari dana Bos Karena untuk Peningkatan Kompetensi guru Kompetensi sekolah Tidak akan penting Jadi optimalkan Kalau sekitar Sampai 200 ribu Per orang Membayar itu Dan dengan Nilai itu Juga Sertifikasinya Ada Dapat sertifikat juga Kemudian Peningkatan Kualitasnya Juga ada Dan ini Akan dipublish Secara Nasional Melalui TV One Dan Tidak tertutup Kemungkinan Persoalan-persoalan Guru Itu nanti Akan langsung Ditangkap Langsung Direspon oleh Kementerian Kena hadir Pada waktu itu Betul Contoh misalnya Kaitannya dengan Kondisi infrastruktur Di sekolah Yang belum memadai Itu kan tidak tertutup Kemungkinan Untuk diakomodir Oleh Kementerian Ada banyak hal lagi Barangkali Guru-guru Yang berani tempat terpencil Iya Bisa jadikan Butuh Pelatihan Yang lebih Yang lebih Lebih masif lagi Bagi guru-guru Yang terpencil Juga bisa Nanti diberikan Prioritas Jadi itulah Ruang komunikasi Antara guru Dengan Disambil pemerintah Daerah Juga pemerintah pusat Karena insyaallah Hardir juga Pak Dirjen Untuk acara itu Insyaallah Jadi bisa langsung Dari pihak Kementerian Yang memang Lingkup kewenangan Mereka Bisa langsung ya Berkomunikasi Dengan guru Bisa Betul Jadi itulah Makanya manfaatkan Betul Ini kita Pertemuan besarnya Memang sehari Tapi Anu ya Offline Bisa bertemu Dalam ruang besar Yang di luar Pakai Zoom Pertemuan berikutnya Nanti via Zoom Nantinya Jadi tetap ada Anu Ada Ada pembekalan Materi-materi Yang mesti diberikan Jadi tetap Hari pertama Pertemuan besar Hari kedua Tiga Via Zoom Mudah-mudahan Bisa Memperoleh manfaat Jadi kita mencoba Hal-hal yang baru Yang setidaknya Tidak hanya Seremonial Apel upacara Lomba-lomba Setelah peringatan Hari guru Lenyap Tidak ada lagi Cerita Tentang guru Itu seperti apa Kalau seperti ini Berarti Akan ada cerita Setelah itu Karena bisa saja Mungkin Bisa langsung Ditanggapi Pak Sudirman Setelah ini Mungkin akan muncul Pelatihan-pelatihan Misalnya Muncul bentuk Perhatian Terhadap Fasilitas Misalnya Atau mungkin Penghargaan Bagi para guru Yang memang Berprestasi tinggi Baik Dan mungkin Bentuk pengharganya Tidak hanya Semacam Reward Berupa Penghargaan Misalnya Atau mungkin Penghargaan Yang bisa Mereka mendapat Misalnya Pendidikan Yang sekarang Di S1 Di S2 Jadi Mungkin Orang akan Terpana Di tingkat Sekolah Menengah atas Ada dokter Yang mengajar Itu kan luar biasa Apa bisa seperti itu juga Bisa Jadi Inilah ruang Yang Ruang yang kami Berikan kepada Para guru Untuk Mengekspresikan Kan dia punya masalah Punya kendala Yang biasa Bisa dia sampaikan Kondisi dia Untuk peningkatan Kapasitasnya Pendidikannya Ke level yang lebih tinggi lagi Ketika disampaikan kepada Langsung pengambil Kebijakan Di kementerian Kan mungkin bisa Direalisasikan Jadi Manfaatkan Momen itu Jadi Momen yang seperti ini Tidak hanya sekali Akan kita laksanakan Salah tahun berikutnya Juga akan kita Laksanakan dalam Porsi dan kapasitas yang berbeda Dengan kreativitas yang berbeda lagi Memang kita butuh 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 peningkatan Kualitas Dan kapabilitas Orang guru Untuk bisa Lebih baik lagi Untuk bisa nanti Menjadi mitra Bagi siswa Mampu juga Membimbing siswanya Untuk menjadikan siswa itu Siap Untuk menjadi apapun Siap menjadi apapun Luar biasa Kalau keberadaan Dari Kan kita guru ini Ada yang ASN Ada yang B3K Itu semuanya sama Pak Sudirman Jadi begini Penamaan saja Yang berbeda Jadi kalau Guru itu Disebut dengan ASN Atau PNS Itu ketika Yang bersangkutan Melalui jalur tes Kemudian diterima Dan Penggajiannya Dari APBN Kalau B3K Sama juga Melalui proses seleksi Dan sebagainya Lulus Diterima Kemudian menjadi Tenaga Pegawai pemerintah Dengan perjanjian Kerja Gajinya dari APBD Oh sumber Pembiayaan Sumber pembiayaan saja Jadi nilainya sama Kalau misalnya dia Sarjana 3A P3K P3K Juga bisa Selevel gajinya Sama Hak-haknya juga sama Tidak ada bedanya Hanya sumber Pembiayaannya Kalau P3K Dari APBD Kalau PNS Atau pegawai negeri sipil Itu Dari APBN Dari APBN Sama saja Ini Untuk berbagi ini saja Untuk berbagi Peran dalam pendanaan Karena kita Paham betul Guru itu kan Cukup banyak ya Dalam skala nasional itu Walaupun Apa Gajinya tidak banyak Tapi golongan empatnya banyak Golongan empatnya banyak Guru-guru itu Dan itu juga menyedot Biaya yang besar Oleh karena itu Berbagi nih Dari dana APBN Ada juga dari APBD Itu saja sih sebetulnya Sama saja Statusnya Sama saja ya Dan persoalanan Sering kali orang ditanyakan Kalau P3K Gak dapat pensiun Ketanya Pernah dengar itu Iya P3K bisa dapat pensiun Asal dia juga Mau dipotong Sama seperti PNS Masukkan Potongannya ke taspen Betul Sama saja ya Sama dapat Ini juga Jadi manajemen aja itu Iya Jadi jangan cemas dengan Isu-isu itu ya Sama saja Barangkali penamaan Dan mau ASN Ataupun mau P3K Dalam Jambi Inspiring Teacher ini Semuanya Terlibat Semua Kami harapkan bisa terlibat ya Baik itu Via langsung Maupun Zoom Sehingga ini memberikan Manfaat besar Bagi para guru Tidak ada lain Nomor satu Kita menganggap guru Berperan penting Dalam Menciptakan Anak didik kita Berprestasi Tapi kita juga Tidak boleh lupa Harus bekali guru Kemampuan guru Juga harus Terus ditingkatkan Melalui wadah ini Mudah-mudahan Guru Sudah Memiliki gambaran Bahwa Kedepan Apa yang harus kami Lakukan Seperti ini Dia harus mulai Sadar dulu Gitu ya Era digitalisasi Tidak bisa disikapi Dengan sederhana Karena anak didik Sudah hebat Masa gurunya Tidak bisa Kumpul Tidak bisa Tidak bisa Manfaatkan teknologi Jangan sampai Tertinggal Seperti ini Oke Kita tahan dulu Baik Pemirsa kembali Bersama Orasi Semua bisa Bicara Disini Pak Siderman Ini Menarik nih Ceritanya Udah Cerita tentang Yang dimanfaatkan Yang bisa Didapat manfaat Oleh para guru Kemudian Harapan setelah acara ini Ternyata Setelah peringatan itu Tidak hanya Sebatas ceremonial Ada follow up Yang dibangun Nah tentu Acara ini kan Pasti besar Menyedot Publis Kemudian Pasti dong Menyedot Menyedot anggaran juga Dukungan seperti apa Yang bisa diperbuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi Sehingga acara itu Bisa terwujud Tentunya dengan Follow up Setelah acara itu Dilaksanakan nantinya Ya pertama Kita bekerja sama Tentunya ya Dengan Kementerian Untuk Bentuk dukungan kami Kemudian yang kedua Kita bekerja sama Di pihak profesional Nanti ada MOU itu Antara pemerintah provinsi Dengan Pihak profesional Nanti tergambar Di suatu hak Dan kewajiban Dari 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 masing-masing pihak Yang ber MOU itu Kemudian kita juga Tentunya Akan Membantu All out Di samping Ya Juga Pendanaan Kebijakan Yang akan Menjadi bagian Dari kegiatan ini Kita juga Menginginkan Ini bisa Menjadi tanggung jawab Kita bersama Sebetulnya Saya berharap Tidak hanya Dunia pendidikan Bisa juga Nanti Kami Berharap Dari pihak Donatur Misalnya dari CSR Gitu ya Ataupun juga Dari Apa Basnas Peduli gitu ya Jadi ini bisa Menjadi momen Kebersamaan kita Gol besarnya Peningkatan kapasitas Guru Menjadikan guru Itu guru yang hebat Milenial Berprestasi Saya guru Milenial Berprestasi Saya guru Saya guru hebat Milenial Berprestasi Ini yang kita akan Wujudkan dalam Jambi Sparing Teacher 2024 itu Dan Itu menjadi Menjadi cita-cita kita Sebetulnya Akan banyak yang Akan bisa di Akan bisa diulas Di situ Silahkan guru Menyampaikan Kelu kesah Tadi yang saya sampaikan Misalnya ketakutan guru Karena Seringkali ada Kriminalisasi Kemudian Apa Ya banyak hal Sehingga dia Tidak mampu Berkreasi Tidak mampu Berinovasi Pembelajarannya Masih manual Kompensional Seolah-olah Dunia tetap Saja seperti dulu Sudah Sangat berganti Dengan Era digital ini Nah ketika kita Sudah memasuki Era digital Teknologi Digital Tidak bisa Tidak Gula Harus kita siapkan Untuk mampu Mampu juga Mampu Mengasih teknologi Dan menjadi Penting lagi Adalah Kemampuan guru Untuk bisa Menjadi teman Juga bagi siswa Ya bisa Sebagai pembimbing Tadi Bisa sebagai pengajar Tapi juga bisa Sebagai Teman Karena ketika Menjadi Teman Tentunya Lebih anunya Lebih mudah Untuk bisa Menggali Mengeksplorasi Kalau dulu Dinda Desi Kalau zamannya Rasul setahun saya itu Tiga karakter Orang itu Ada tiga Tipikal Tipikal orang itu Ada tiga Satu pebisnis Satu orang yang Di pemerintahan Dua orang yang Berilmu Yang ngajar nih Suka mengajar Tinggal di Anu aja Tiga kelompok ini Apakah dia akan Menjadi pebisnis Gitu kan Apakah dia akan Menjadi Ahli di pemerintahan Pemerintahan Termasuk politik Atau yang ketiga Akan Menjadi Orang berilmu Guru Dosen Segala macam Silahkan wujudkan Karakternya tiga Dan kita dorong Sebetulnya Guru juga harus Mampu Mahami kesini Menciptakan Anak didiknya Untuk bisa Entrepreneur Mampu berbisnis Jadi tidak bergantung Kepada pemerintahan Ketika ini Sudah sinergi Keseimbangan Tiga komponen Menjadi bagian penting Jamannya Rasul Kalau pebisnis Usman Kalau jamannya Rasul Sahabat-sahabatnya Kan ada dua tuh Abu Bakar Umar Umar Orang ahli ilmunya Ali Itu sebenarnya Tiga karakter yang Akan diciptakan Atau ditorong Oleh guru tuh Tiga saja tuh Wujudkan itu Oleh guru Nah itu Puncaknya ini Kapan Jambi Teacher Sebetulnya Kalau puncak kan Harinya kan di bulan November ya Kami harapkan sih Di bulan November Kalau di Hari Hari gurunya kan Sekitar 25 25 itu kan Minggu tenang Minggu tenang Jadi Ya Ini masih Terus kita diskusikan Apakah sebelum Minggu tenang Atau kan nanti setelah Jadi kita masih Tetap mempertimbangkan Karena kita juga Tidak bisa Tidak bisa abai Dengan kondisi itu kan Kalau hari hanya sih Minggu tenang itu Tapi sebenarnya kita merancang nih Merancang untuk sementara Kita merancang di tanggal 19 sampai dengan 19 sampai 23 Sebelum masuk masa tenang Ya sebelum masuk masa tenang Kita merancang seperti itu Ya mudah-mudahan Dengan antusias Kami harapkan para guru Punya minat yang besar Jangan apa Jangan terbebani dengan Nominal yang Kalau menurut saya Bisa dibantu melalui Dana bos gitu ya Silahkan karena untuk Peningkat kapasitas guru Bisa menggunakan dana bos Jadi silahkan gunakan Manfaatkan itu Jangan pernah ragu Ikuti kegiatan ini Kalau ada permohonan Pengisian formulir Diisi aja Dan ini baru momen awal Ini penting Momen pentingnya Kita sudah Dorong untuk bekerjasama Dengan pihak profesional Karena Kegiatan ini juga sebenarnya Bukan hal yang baru Tapi bakal jam Bagi jambi baru Di beberapa daerah Sudah banyak Dan kan kerjaan kolosal ini Kolosal betul Melirakan seluruh Dan jajarannya Tersebar di sebelas Kabupaten kota Bahkan begini ya Di Anuh Di Sumatera Utara Ada perbincangan nih Seperti begini Itu Yang jadi Jadi pembicara itu Gubernur Sumatera Utara Gubernur Sumatera Utara itu Gubernur yang Agak susah ketawa Agak susah menangis Tapi pada saat hari Guru Dihadirkan gurunya Bersama dengan beliau Guru Pak Gubernur itu Guru Pak Gubernur itu Beliau ternangis Usianya memang sudah Sepuh lah ya Ya sudah sepuh Yang ini aja sudah jadi Pak Gubernur Iya betul Jadi Dengan dipertemukan dengan Momen-momen itu Menjadikan kebangkitan kembali Bahwa guru itu Tidak pernah Dilupakan oleh Anak didiknya Walaupun sudah Sudah sukses Jadi Tidak terlalu Mungkinan momen-momen Seperti itu Bisa kita hadirkan Betul Pak Misalnya Pak Gubernur Nanti sudah berhasil Dihadirkan guru Yang pada masa Kecil beliau Guru SD nya Iya Yang mereka Mereka tahu Sejak kecilnya Seperti apa Inilah yang kita Akan angkat kembali Marwah guru Menyentuh kolbu Menjadi Sesuatu yang Dihargai Tapi tidak boleh lupa Juga mereka harus Ditingkatkan kapasitasnya Kena jadi Apa hari ini Tidak terlepas peran Iya Betul Jadi Peran hari ini Perjuangan kita hari ini Itu bagian dari Keberhasilan kita di masa depan Jangan bermain-main di Masa sekarang Karena hasilnya juga untuk Masa depan Main-main Hasilnya juga main-main Seperti itu Oke Pak Sudirman Terima kasih banyak nih Penjelasannya luar biasa Kemudian Inspirasi sekali nih Jambi Teacher Inspiring Mudah-mudahan itu bisa terwujud Sebelum berakhir Kami mungkin butuh Closing Statement Bapak Sudirman Terkait dengan agenda ini Kemudian Harapannya Dan tentunya Dukungan seperti apa Yang dimintakan kepada Para pihak Baik Jadi Jambi Inspiring Teacher 2024 Nanti akan Menjadi bagian yang Tidak terpisahkan dari Ika Ikatan Alumni Bunja PES Yang akan kita wujudkan juga Di 2024 Ini menjadi bagian yang Bagian yang menjadi Satu kesatuan Kami dari Alumni juga Punya tanggung jawab Untuk bisa Apa Memberikan pengabdian Dan rasa bangga kami Kepada Alma Mater Kami juga ingin Mahasiswa-mahasiswa yang sekarang Studi di Universitas Jambi Ke depan juga mampu Menjadi Anak-anak bangsa Yang tentunya menjadi Harapan kita Kami juga ingin Wujudkan Nanti Jadi kita menjadi Pemimpin-pemimpin Masa depan Kita harus percaya Kita harus yakin Apalagi Unja sekarang sudah Akreditasinya sudah unggul Sudah sama seperti Ui Sudah sama seperti UGM Jadi tidak perlu lagu Untuk itu Dan kami sebagai alumni Merasa berbangga hati Dan rasanya banyak juga Guru-guru kita Yang Punya andil besar Untuk Menjadikan anak Jadi kita berhasil Juga dari alumni Unja Oleh karena itu Kita kan bangun Kebersamaan itu Hari guru Dibarangin dengan Launching Untuk festival Ikatan alumni Unja Makasih Mohon dukungannya Bagi para alumni Termasuk para guru Wujudkan ini Bagian dari Hal penting Yang akan kita Realisasikan di 2024 Terima kasih Oke terima kasih Pak Sermon Tentunya Ini juga menjadi Harapan bersama Dan Tidak lepas Dari dukungan bersama juga Sehingga Kerja-kerja kolosal Seperti ini Yang outputnya adalah Peningkatan kapasitas guru Meningkatkan kemampuan guru Dan meningkatkan Kebersahajaan guru Terima kasih Pak Selamat beraktivitas Sehat selalu Sama-sama Luar biasa nih Aktivitasnya Enggak terbatas Oke Pemirsa Itu tadi Bincang kita dengan Pak Sudirman Terkait dengan Persiapan hari guru Yang akan dilaksanakan Dan ternyata Persiapan ini Sudah luar biasa sekali Akan kolosal Akan melibatkan Seluruh guru Di Provinsi Jambi Oleh karena itu Momen ini Jangan disiasiakan Dan harus dimanfaatkan Dukungan dari para pihak Juga diperlukan Sehingga kegiatan ini Bisa berjalan dengan baik Dan tentunya Ada follow up Setelah itu Tidak hanya Sebuah seremonial Tadi sudah disampaikan Oleh Pak Sudirman Bahwa Akan ada follow upnya Yang pada waktu itu Silahkan disampaikan Oleh para guru Yang hadir Dan tentunya Ini akan menjadi Sebuah momen penting Dan mudah-mudahan Ini akan menjadi Keberlanjutan Di masa yang akan datang Terima kasih Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih